Jalan Presiden nomor urut 1, Andis Baswedan, dilaporkan pendekar hukum pemilu bersih atau PHPB ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Andis dituding pelontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang Jalan Presiden nomor urut 2, Prabowo-Subianto, dalam debat pada minggu 7 Januari 2024. Pernyataan itu terkait lahan Prabowo-Subianto 340 ribu hektare dan anggaran Rp700 triliun hanya untuk pembelian alut sista begas. Laporan terhadap Andis telah dilakukan kemarin pada Senin 8 Januari 2024 dan telah diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia. Perwakilan PHPB Subadrianuka mengakui bahwa pernyataan menyerang yang dilontarkan Andis ditujukan kepada Prabowo dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Namun, ia juga menilai Andis menyerang Prabowo selaku pribadi terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ia menilai serangan Andis soal anggaran pertahanan dan luas tanah milik Prabowo tidak benar. Subadria juga menyinggung terkait penilaian Andis terhadap kinerja Prabowo di Kemenhan yang rendah. Ia menilai penilaian itu telah menghina Prabowo-Subianto. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.